Intro Hai guys, saya Selen Siridata Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai etiket dalam pergaulan Dan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etiket dan kenapa etiket itu penting untuk kita pelajari So, etiket adalah tata cara sopan santun dalam berberi laku yang baik dan benar di kehidupan sosial Dan kenapa etiket itu penting? Karena dengan kita mempelajari etiket, maka kita bisa dihargai, dihormati dan juga dapat diterima oleh semua orang Nah, di dalam pergaulan, kita pasti perlu untuk memiliki etiket yang baik Baik bergaul di lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, maupun di lingkungan masyarakat sosial Next, saya akan kasih tahu kepada kalian semua bagaimana cara etiket yang baik dan benar ketika kita berada di lingkungan pergaulan Now, check this out Memberi siapaan Jika kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal, maka sebaiknya kita menyapa orang itu dengan bahasa yang santun Hal ini bertujuan agar kita tidak dinilai sebagai orang yang sombong Misalnya dengan mengucatkan kata, hai, hello, selamat pagi, hai apa kabar, selamat siang, hey, pagi pak, dan masih banyak lagi Tunjukkan sikap yang ramah Senyuman yang tulus merupakan simbol keramahan hati seseorang Oleh karena itu, biasakanlah diri kita untuk selalu tersenyum kepada orang lain Karena senyum, bisa menawarkan pertemanan yang hangat Biasakan untuk memberi dan berbagi Jika kita mempunyai makanan kecil saja, hendaklah kita menawarkan makanan tersebut kepada teman kita Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan orang yang ada di sekeliling kita Bersikap care saat teman sedang curhat Jadilah pendengar yang baik Simak ceritanya dan pahami permasalahannya Jangan cepat menyela pembicaraan teman Atau ngejudge setiap permasalahan teman Karena ini akan membuatnya sakit hati Meskipun kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat Setidaknya, kita menunjukkan sikap simpati kita terhadap teman kita Mampu menjaga perasaan orang lain Ketika kita sedang berkumpul bareng teman atau sahabat Seringkali kita mengeluarkan candaan-candaan kepada teman kita Tapi perlu diingat bahwa terkadang candaan yang kita keluarkan itu Bisa saja menyinggung perasaan teman kita Karena itulah, kita harus berusaha menjaga bicara kita Hindari penggunaan gadget saat kita berkumpul dengan teman Jangan terlalu asik sendiri bermain gadget ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman Bahkan keluarga Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan apa yang ada di lingkungan sekitar Padahal itu adalah momen yang baik untuk saling berbagi cerita dan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Mampu mengendalikan emosi Jika kita memiliki permasalahan Usahakan untuk tidak menunjukkan ekspresi bad mood di hadapan orang lain Ekspresi seperti ini sangatlah tidak menyenangkan Sebaiknya kita berbagi cerita dengan teman, kerabat, ataupun orang-orang terdekat kita Jangan sampai melampiaskan kekesalan kita kepada semua orang Jangan pernah mengejek kegagalan orang lain Ketika teman kita gagal dalam satu hal Sebaiknya kita jangan pernah merendahkan atau mengejudge hasil perjuangannya Karena ini akan membuat dirinya merasa berkecil hati Hal yang sebaiknya kita lakukan adalah Memberikan support dan saran agar dia tidak berputus asa Biasakan untuk membantu orang lain Membantu dikala teman sedang kesusahan Atau memerlukan pertolongan Merupakan tindakan yang memang seharusnya dilakukan Karena dengan begitu Teman kita akan merasa bahwa dirinya telah diperhatikan oleh kita Dan diri kita pun nantinya akan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita Hindari pembicaraan yang tidak penting Pembicaraan yang tidak penting Misalnya adalah bergosip atau menyebarkan isu-isu Meskipun kelihatannya seru Tetapi sikap seperti ini menjaminkan bahwa kita gemar mengungkap aib orang lain Dan menyebarkan berita yang masih belum tentu kebenarannya Nah itu tadi adalah cara bagaimana kita bisa beretiket yang baik dan benar Ketika kita berada di pergaulan Nah etiket memang sangat diperlukan di dalam sebuah pergaulan Karena jika kita beretiket Maka kita bisa menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang lain Begitu juga dengan pergaulan Pergaulan juga sangat diperlukan di kehidupan kita sehari-hari Karena memang pada dasarnya pergaulan merupakan kebutuhan sosial bagi manusia Karena tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain Dan yang terpenting adalah dengan kita bergaul dengan banyak orang Maka kita bisa memperluas di jaring kita dengan banyak orang Semakin luas di jaring yang kita ciptakan Maka semakin terbuka kesempatan masa depan terbentang di hadapan kita Jika kesempatan masa depan terbentang Maka jalan kesuksesan pun akan terbuka bagi kita Nah semoga video saya kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk like dan subscribe to my video And thank you for watching Bye bye